Program Cikal Tangkal telah memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat melalui program CSR Unit Bisnis Pertambangan Emas Antam di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Program Cikal Tangkal merupakan bukti nyata adanya penerapan konsep creating share value antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah dalam upaya pemulihan kampung Ciguha. Pasca penertiban peti di tahun 2015 sempat terjadi kekosongan aktivitas masyarakat Ciguha hingga masuklah program-program pemberdayaan masyarakat dari Antam melalui Unit Bisnis Pertambangan Emas. Dulu kan di sini banyak ya bangunan-bangunan liar yang disebut peti lah. Nah, airnya itu kan kotor, terkontaminasi oleh merkuri atau jad-jad yang berbahaya. Memang masyarakat susah untuk mencari air bersih. Nah, akhirnya Antam pun memberikan program SAB. Sekarang sudah enak, dapat air bersih, sehat, kita ambilnya dari matahari langsung soalnya. Program Cikal Tangkal juga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat melalui pertanian, peternakan, dan sablon. Yang tadinya pekerja peti atau gurandil, sekarang adanya dorongan dari CSR Antam. Alhamdulillah saya sudah tidak tahu lagi gurandil. Sudah total pindah ke pertanian. Bahkan pengen semua masyarakat saya pindah ke pertanian. Dari peti atau gurandil itu rasikonya berat. Tandang ini panjangnya 72 kali lebar 10 meter. Dua lantai. Populasinya jumlah dua lantai ini 26 ribu. Akhirnya si kotoran ini bisa dimanfaatkan dengan pertanian. Per setiap panen, ini digratiskan sama masyarakat. Agar masyarakat di sekitaran RW8 semuanya bisa tani. Saya embahnya gembong gurandil yang membawai 70 ribu manusia penambang liar di pongkor ini. 1.600 kilo per hari digunakan senida untuk mengolah bebatuan emas. Dulu air ini bukannya seperti ini. Airnya hitam sangat luar biasa sekali PT Aneka Tamba. Yang bisa mengajak Bang Wili untuk berhijrah. Begitu Bang Wili dipersatukan dengan stakeholder PT Aneka Tamba, maka inilah salah satu bentuk pembuktian. Sehingga menjadi masyarakat mandiri dalam rangka kesejahteraan ke depan. Itulah harapan Bang Wili. Dan itulah harapan masyarakat desa bantar karet ke depan. Eko Riparian Ciguha menjadi inovasi dari visual komitmen masyarakat kampung Ciguha yang telah meninggalkan aktivitas peti. Pembangunan Eko Riparian memanfaatkan Paving Block dan Batako, produk GFA, hasil pemanfaatan limbah tiling. Eko Riparian Ciguha juga dinilai sebagai keberhasilan antam dalam transformasi peti melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Juga merupakan salah satu bentuk komitmen masyarakat mantan pelaku peti untuk menjaga kelestarian lingkungan Taman Nasional Gunung Halimun Salat. Sudah kurang lebih 500 hektar kawasan kita, Taman Nasional yang telah kita restorasi. Kehadiran PT Antam betul-betul memiliki peran yang penting baik terhadap pembangunan maupun terhadap konservasi sumber daya alam di Taman Nasional Gunung Halimun Salat. Bersama masyarakat, Antam Unit Bisnis Pertambangan Emas berkomitmen untuk terus merajut masa depan Sungai Cikaniki demi generasi penerus bangsa. Terima kasih.